Hai semua, kali ini saya bikin bola daging ala Swedish Meatball Ini enak banget cara bikinnya Kayak biasa, kita buat yang Relatif simple lah ya Nah ini cocok banget buat disajikan Selepas maghrib terutama untuk anak-anak ya Untuk membuatnya Pertama siapkan 2 lembar roti tawar Di sobek-sobek, kemudian masukkan sebanyak 2-3 sendok makan krim Atau bisa juga pakai susu cair Tambahkan bila kurang, kemudian di bajek-bajek Selanjutnya masukkan ke dalam wadah Lalu tambahkan juga Satu butir, satu buah bawang bomba Yang sudah ditumis dengan mentega Kemudian sedikit jahe Lalu ada juga merica Kemudian garam Dan gula palem, tambahkan juga Allspice, ini yang bikin rasanya jadi istimewa Katanya Nah kemudian tambahkan juga satu butir telur Diaduk semuanya Sampai tercampur rata Nah lalu saya tambahkan juga Daging, saya pakai Daging sapi, sebanyak 300 gram Kalau mau lebih enak katanya Dagingnya Pakai yang banyak lemaknya Kemudian diaduk semuanya Sampai rata Nah kalau saya ini Tidak terlalu banyak lemaknya Jadi full Daging, ada sedikit urat-uratnya Gitu lah Kemudian dibulat-bulatkan Seperti ini Nah ukurannya Boleh sesuai selera aja Nah ini saya bikin jadi 20 buah Lalu kita akan siap untuk menggorengnya Nah ini saya menggorengnya Menggorengnya Di bekas Menggoreng Tadi ya Di bekas menggoreng bawang-bawang Masukkan dagingnya Sebanyak 10 buah Tidak ubah semua Jadi setengah bagian dulu Nah ini tidak untuk mematangkan Tapi supaya warna luarnya Kecoklatan aja Karena selanjutnya Kita akan panggang ini sampai matang Kalau males mungkin bisa ya Tapi untuk hasil terbaik Tentunya Ikuti sesuai resep Nah setelah berwarna kecoklatan Seperti ini Kemudian diangkat Lalu disusun Di dalam pinggan Seperti ini Lalu Kemudian Tambahkan kaldu Nah ini saya pakai Air kaldu dari Labuan Maman Saya tidak tahu ini benar Apa tidak Nyebutnya Labuan Maman Moms bisa lihat Alamat Instagramnya Nah ini ada Aneka Macam Kaldu Nah saya pakai yang Kaldu Sapi Ini tanpa Pewarna Tanpa Pemanis Tanpa Garam Dan tanpa Pengawet Jadi bisa juga untuk MPAC Dan ini Ada kemasan Botolnya seperti ini Isinya sama Nah untuk Swedish Meatball ini Saya pakai yang Beef Kemudian Masukkan sebanyak Kira-kira 75 ml Kemudian ditutup Dengan parchment paper Kemudian dipanggang Selama kurang lebih 15 menit Lisu 180 derajat Celcius Nah ini di bekas Menggoreng dagingnya Masukkan 1 sendok Makan tepung terigu Sampai Seperti ini Lalu masukkan Kaldu yang tadi Sisa yang tadi Lalu diaduk Masukkan garam Kemudian merica Diaduk kembali Nah ini Setelah Mengental Kemudian Diangkat dari kompor Nah selanjutnya Susun daging Di dalam Wadah Seperti ini Biasanya Ini disajikan Dengan Beri Namanya lingon beri Tapi kalau saya sih Menajikannya dengan Brokoli Dan Kentang rebus Karena ini Buat anak-anak ya Jadi harus ada Sayurannya Nah selanjutnya Setelah dituang Sausnya Ini sudah bisa Langsung disajikan Nah moms Ini benar-benar Enak banget Harus banget Dicobain Kemarin juga ada yang Apa Minta dibikinin Resep ini Ini dia Spesifikasi Produk Dari Labuan Maman Nah moms Gampang kan bikinnya So Mencoba